Pernah gak sih tiba-tiba jentung kalian berdebat? Gak lama, tiba-tiba badan mulai gemetaran, diikuti dengan keringat yang mulai bertucuran. Ini bukan horror, ini hipoglikemia. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Sultan di Catatan Syakir. Ya, karena sudah cukup lama sejak video kita tentang sharing-sharing mengenai DM tipe 1, kali ini aku kembali untuk sharing ke kalian mengenai hipoglikemia, yang menurutku sih gak akan lepas dari anak DM tipe 1. Sebelum kita lebih lanjut discuss tentang hipoglikemia, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung, apa sih hipoglikemia itu? Seperti namanya, hipoglikemia adalah kondisi saat gula darah kita rendah atau di bawah kondisi normal. Sehingga biasanya efeknya dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan hipoglikemia, bagaimana gejalannya, dan tips untuk mengatasi serta menghindari hipoglikemia, yang akan kita kupas bersama di Catatan Syakir. Hipoglikemia dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, kurang tepatnya jenis insulin yang digunakan, dosis insulin yang berlebihan, bisa jadi karena lupa dosis atau overestimate jumlah koreksi insulin, kurang asupan karbohidrat, telat makan, dan aktivitas fisik yang berlebihan, karena mungkin intensitasnya yang terlalu tinggi, durasi yang terlalu lama, atau timing olahraga yang kurang tepat. Hipoglikemia biasa diawali dengan tubuh yang mulai lemas, rasanya agak kuat ngapa-ngapain, dan ingin rebahan aja gitu. Setelah itu, biasanya wajah mulai pucat, dan jantung mulai berdebar kencang, seperti habis berlari 5 km. Teringat seukuran biji jagung juga mulai bercucuran, ikut melengkapi. Belum selesai, kepala menjadi pusing, seperti sekitar berputar dengan cepat, dan aku biasanya jadi lebih sensitif. Ya, beda tipis lah sama kakak aku kalau lagi PMS. Dalam kasus hipoglikemia yang lebih berat, gejalanya bisa berupa penglihatan yang buram, kebingungan, atau tidak fokus, bicara tidak jelas, ngantuk, kejang, dan pingsan, yang tentu harus kita hindari dengan cara-cara berikut ini. yaitu 1. 1. Memantau gula darah secara berkala 2. Makan secara teratur dengan menerapkan 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makan 3. Teliti saat menyuntikkan insulin Jangan menyuntikkan insulin lebih dari kebutuhan 4. Mengontrol aktivitas fisik Jangan sampai aktivitas kita melebihi karbohidrat yang kita konsumsi dan terakhir selalu sendia cemilan manis seperti permen, coklat, jus, atau susu berperisa. Dengan begitu, insya Allah kita bisa terhindar dan aman dari hipoglikemia. Tapi gimana nih kalau misalkan sudah terlanjur hipoglikemia? Kira-kira langkah apa ya yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Saat hipo, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek gula darah sewaktu kita untuk mengetahui kadar gula di dalam darah kita. Setelah itu, segeralah konsumsi fast-acting carbohydrate atau karbohidrat kerja cepat seperti permen, coklat, madu, dan susu coklat untuk meningkatkan kembali kondisi gula darah kita ke ambang normal. Eits, belum selesai. Setelah 15 menit, jangan lupa untuk cek gula darah sewaktu. Jika setelah 15 menit, gula darah sewaktunya masih belum kembali ke batas normal, kembali konsumsi sumber gula tadi dan cek gula darah sewaktu setiap 15 menit sekali sehingga gula darah dapat kembali menjadi kondisi normal. Gimana? Simple kan teman-teman? Tapi bukan berarti karena solusinya sesimpel ini, kita jadi anggap enteng tentang hipoglikemia ini ya. Karena sering hipoglikemia artinya kita gak kontrol diabetes kita dengan baik. Semoga setelah nonton video ini, kita semua bisa lebih aware dan bisa lebih sigap lagi dalam menghadapi dan mengatasi hipoglikemia. Aku Sultan, sampai jumpa di catatan syakir berikutnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih.